Halo Bun Sejumlah kebiasaan buruk yang bisa menghambat perkembangan otak janin Kira-kira apa saja ya kebiasaan buruk ibu hamil selama kehamilan yang bisa menghambat perkembangan otak janin? Yuk kita bahas bun Eits sebelum dimulai jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah Agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat 1. Pola Makan Yang Buruk Perlu bunda sadari jika selama di dalam kandungan janin memperoleh nutrisi dari makanan yang bunda konsumsi Yang dialirkan melalui airan darah ke placenta Sehingga nutrisi yang diterima janin sangat dipengaruhi oleh apa yang bunda konsumsi selama kehamilan Nutrisi yang buruk merupakan salah satu hal yang bisa menghambat perkembangan otaknya Oleh sebab itu, hindarilah pola makan yang buruk seperti makan tidak teratur atau mengkonsumsi makanan yang kurang sehat Kurangnya asupan asam folat, protein omega 3 juga menyebabkan perkembangan otaknya menjadi kurang optimal 2. Merokok atau sering terpapar asap rokok Saat hamil, bunda juga wajib menghindari diri dari zat-zat berbahaya seperti asap rokok Sebab kandungan zat dalam rokok tersebut bisa terserap sampai ke janin Sehingga mempengaruhi perkembangan sel-sel otaknya dan meningkatkan resiko cacat lahir Jadi merokok adalah aktivitas yang sangat terlarang bagi ibu hamil Selain itu, bunda juga disarankan untuk tidak berdekatan atau berada dalam lingkungan yang penuh dengan asap rokok 3. Minum minuman beralkohol Hal lainnya yang wajib dihindari ibu hamil karena bisa memberikan dampak buruk bagi perkembangan otak janin adalah mengkonsumsi minuman beralkohol Kebiasaan buruk satu ini bisa menghambat perkembangannya dan meningkatkan resiko cacat lahir pada janin Sebab zat dalam minuman beralkohol yang dikonsumsi bisa terserap dan masuk ke tubuh janin melalui placenta Oleh sebab itu, jauhi kebiasaan satu ini ya bun, demi kebaikan bunda maupun janin 4. Mudah stres Ibu hamil yang mudah mengalami stres juga bisa memberikan dampak buruk pada perkembangan otak janin Sebab saat bunda stres, maka tubuh akan memproduksi hormon stres atau kortisol yang bisa menyebabkan pembuluh darah di dalam tubuh jadi menyempit Kondisi tersebut membuat aliran darah dan pasokan oksigen ke janin menjadi berkurang sehingga hal itu bisa menghambat perkembangan otaknya 5. Minum obat tanpa resep dokter Kebiasaan buruk lainnya yang wajib bunda hindari adalah mengkonsumsi obat-obatan tanpa resep dari dokter Sebab beberapa zat atau kandungan dalam obat tersebut bisa saja mempengaruhi perkembangan janin di dalam kandungan Sehingga bunda sebaiknya tidak sembarangan dalam mengkonsumsi suatu obat Jika merasa tubuh kurang fit, konsultasikanlah terlebih dahulu ke dokter mengenai obat apa yang aman untuk bunda konsumsi Nah itu dia bun, beberapa kebiasaan buruk yang wajib dihindari oleh ibu hamil karena dapat menghambat perkembangan otaknya Semoga informasi ini bermanfaat ya bun Sekian Selamat menikmati